Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan pemilihan presiden telah usai. Prabowo mengaku menghormati pemilih dua pasangan lain dan berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato usai KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2024, Prabowo bilang ia menghormati pilihan para pemilih pasangan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud. Kata Prabowo, pemilihan presiden telah usai dan untuk itu ia mengajak semua pihak kembali bersatu. Prabowo berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan umum, pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memiliki kosong dua, kita hormati. Yang memiliki kosong satu, kita hormati. Yang memiliki kosong tiga, kita hormati. Kita bersatu. Wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyatakan akan merangkul paslon Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gibran menilai mereka punya visi misi membangun bangsa. Menurut Gibran, seluruh warga Indonesia ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Dan untuk itu, ia dan Prabowo akan merangkul pasangan calon lain. Ditunggu sampai semuanya selesai dulu ya.